NSHBA Season 384, Jalan Sihir Mayat Yang Menakutkan Mayat jahat itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bagaimana mereka bisa membunuh mayat jahat ini dengan begitu mudah? Tapi segera, Longchen mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah anggota ras iblis awal. Terus terang, mereka juga mayat. Di bawah pengawasan yang cermat, Longchen dan yang lainnya membeku. Tubuh demons awal ini tidak dapat diingat, artinya, tubuh mereka saat ini bukanlah yang asli, tetapi mereka telah memasuki tempat pemakaman. Nanti disita. Longchen dan Mo Nian saling melirik, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing, kemampuan si mozu terlalu menantang surga. Tempat pemakaman ini seperti surga bagi mereka, dan mereka dapat menemukan jenazah baru kapan saja. Setan mayat yang kuat ini menyeret kembali beberapa mayat jahat dan memeriksanya. Zek Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayangnya, tidak ada yang bisa digunakan. Energi kacau di tubuh mereka tersedot, dan mayatnya harus dibuang. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kuat dari klan iblis awal melangkah maju dan menggunakan botol halus untuk membidik alis mayat jahat itu. Jimat Chen diserap lebih cepat. Jelas, mereka datang dengan persiapan yang baik, dan semuanya tampak begitu akrab. Mayat memimpin kekuatan iblis ke depan, dan pembangkit tenaga listrik simo bertanggung jawab untuk membuka jalan. Seperti yang diharapkan Longchen, mayat jahat di sini menganggap mereka sebagai jenis yang sama dan tidak menyerang pembangkit tenaga listrik simo, bahkan jika mereka diserang. Jangan melawan, mudah dijatuhkan oleh mereka. Hanya saja pembangkit tenaga lain dari klan iblis tidak berani seperti pembangkit tenaga dari klan iblis awal, jadi mereka hanya bisa mengikuti di belakang mereka dengan jujur. Longchen melihat bahwa di antara pembangkit tenaga tingkat tertinggi ini, ada banyak orang dengan nafas tirani. Sepertinya meski kekuatannya tidak sebaik mayat, tidak akan terlalu buruk. Begitu banyak pembangkit tenaga iblis berkumpul di sini, bahkan jika mereka sekuat Longchen, mereka tidak bisa tidak merasakan tekanan tanpa akhir. Di ruang sekecil itu, jika mereka bertarung sembarangan dengan mereka, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Dan ada ratusan orang dari klan iblis purba, dan sekarang hanya selusin dari mereka yang memiliki mayat kuno. Jika mereka semua memiliki mayat kuno, kekuatan tempur mereka akan menakuti orang sampai mati. Melihat cara mereka memeriksa mayat, sepertinya tidak semua mayat cocok untuk mereka, dan mereka harus memenuhi syarat tertentu sebelum bisa menyatu dengan mayat. Mayat dan yang lainnya bergerak maju, dan kecepatannya sangat cepat. Mayat jahat itu, setelah mereka menyerap energi kekacauan, semuanya melemparkannya ke tanah. Monian mengemudikan pesawat ulang alik dan mengikutinya perlahan. Dia tidak berani terlalu maju. Pesawat ulang alik terbang juga memiliki kekurangan. Itu bisa menghindari persepsi makhluk hidup, tapi tidak bisa menyembunyikan mayat jahat. Segera, lorong itu penuh dengan mayat-mayat jahat. Longchen menahannya beberapa kali, tapi akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia mengambil risiko dengan diam-diam mengumpulkan mayat-mayat ini ke dalam ruang yang kacau. Karena saat ini, pohon keramat di ruang kacau mulai layu kembali. Tanpa penambahan mayat, vitalitas mereka akan diserap oleh pohon kegelapan bulan. Jika tidak ada penyuntikan jenazah secara terus-menerus, pohon keramat ini, kemungkinan besar akan tersedot hingga mati. Pohon lunar sekarang telah tumbuh setinggi 3 inci dan terbungkus api bulan seukuran kepalan tangan. Kelihatannya agak aneh, tetapi api bulan seukuran kepalan tangan mulai berfluktuasi dengan hebat. Kekuatan mulai meningkat secara bertahap. Longchen mengambil risiko ditemukan dan diam-diam mengumpulkan mayat di belakang, dan jika seseorang memeriksa kembali, mereka akan mengungkapkan isinya. Untungnya, zombie ingin masuk lebih dalam dan tidak memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, Longchen menemukan bahwa zombie telah berubah menjadi tubuh, yang merupakan tubuh pembangkit tenaga listrik klan iblis bersayap. Sibuk Jelas, mayat pembangkit tenaga iblis bersayap ini lebih kuat dari mayat aslinya. Melihat situasi ini, jantung semua orang berdetak kencang. Jika terus seperti ini, jenazah akan semakin sulit ditangani. Iblis mayat terlalu menentang surga. Jika kita mendapatkan mayat orang yang sangat kuat dengan mayat, kita mungkin akan dimusnahkan olehnya sendiri. Bagaimana kita bisa melakukannya? Apakah kita ingin membunuhnya sekarang? Monian bertanya pada naga itu. Jalan debu. Pada titik ini, mereka berada pada jarak tertentu dari mayat dan lainnya, dan mereka dapat berkomunikasi dengan aman tanpa khawatir ketahuan. Monian tidak takut pada mayat saat ini, tapi kemampuannya terlalu sulit dipercaya. Jika dia bertemu dengan mayat orang yang kuat di zaman kuno dan dikendalikan olehnya, itu akan merepotkan. Warisan iblis mayat juga memiliki keterbatasan. Semakin kuat mayatnya, semakin sulit untuk dikendalikan. Bahkan jika dia memegang kendali, konsumsinya sangat menakutkan, tetapi Monian benar untuk khawatir. Jika dia mendapatkan mayat dari kekuatan menakutkan di zaman kuno, meskipun dia mungkin tidak dapat segera mengendarainya, tingkat pertumbuhannya di masa depan akan sangat luar biasa. Yue Xiaokian berkata, Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang iblis selain Yue Xiaokian. Warisan iblis mayat juga dibatasi oleh surga. Mayat super kuat harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengusir mereka. Semakin kuat mayatnya, semakin sulit dikendarai. Adapun pembangkit tenaga yang sangat menakutkan itu, mayat itu memasuki tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jaripun. Namun demikian, ada tempat yang sangat menakutkan dalam warisan iblis mayat, yaitu, di dalam mayat, dengan bantuan kekuatan mayat, tingkat kultivasi dipercepat, dan kecepatan kultivasi sangat luar biasa, Yue Xiaokian harus mengingatkan Longchen. Sekarang dia mungkin tidak dapat mengancam Longchen, tetapi begitu dia mendapatkan mayat yang menakutkan itu, dia akan menjadi musuh yang menakutkan bagi Longchen. Yue Xiaokian tidak khawatir tentang mayat saat ini, dia khawatir tentang mayat masa depan. Tidak perlu, dia lebih kuat dari dia, mereka semua adalah domba kecil, dia terombang ambing olehnya, dan dia akan membunuhnya kapan saja. Longchen menggelengkan kepalanya. Meskipun kemampuan zombie menentang langit, Longchen tidak peduli, dia tidak takut pada kejeniusan apapun. Dan harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan itu. Dia dapat membunuh musuh manapun, tetapi dia tidak akan pernah membunuhnya karena dia takut dengan pertumbuhan orang lain. Itu sama saja dengan mengakui bahwa dia takut pada orang lain. Dao Longchen adalah Dao yang tak terkalahkan. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat mengalahkannya di level yang sama. Hei, sebenarnya, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat dia. Pengejaran mimpi Tianjiao tidak akan pernah berakhir. Begitu dia bertemu Monian, dia akan kosong. Saya khawatir tentang Guo Ran dan Xia Chen. Monian tersenyum dan berkata Longchen, Jika dia tidak ingin melakukannya, dia juga tidak bisa melakukannya. Jika tidak, dia akan tampak takut. Guo Ran dan Xia Chen menatap Monian dengan jijik gelombang orang ini bahkan menyalahkan mereka berdua. Tapi, harus ku katakan, mereka benar-benar takut pada mayat ini. Jika mereka punya kesempatan ini, pasti akan membunuh dia sebelum mayat tumbuh. Yuki melihat bahwa mereka terus mengumpulkan aura kekacauan di mayat jahat. Xia Chen dan Guo Ran begitu rakus sehingga mereka tidak sabar untuk mengambilnya secara langsung. Xia Chen, mereka memiliki total dua botol aneh, kita harus menemukan cara untuk membawanya ke sini. Guo Ran berkata dengan Muram. Oke, aku akan memikirkan cara, seharusnya tidak ada masalah besar. Xia Chen sudah lama menatap kedua botol itu, memikirkan cara mendapatkannya. Kakak-kakak, pada saat ini, ada raungan besar di depan. Ternyata mayat itu dan yang lainnya telah sampai di ujung lorong, dan sebuah portal besar terbuka. Begitu portal dibuka, cahaya ilahi menyilaukan, dan kemudian Long Chen dan yang lainnya, melihat dunia yang gemerlap. Hanya saja dunia yang indah ini penuh dengan nafas kematian, karena Long Chen melihat mayat yang tak ada habisnya. Bab 3832, Yin Yang Suangu. Pintu terbuka, Long Chen dan yang lainnya melihat dunia emas, ruang ratusan juta mil. Hal pertama yang menarik perhatian adalah pohon yang mengjulang tinggi, pohon emas yang mengjulang tinggi. Ketika mereka melihat pohon emas yang mengjulang tinggi, mata Long Chen dan Mo Nian akan keluar. Mereka mengenali asal-usul pohon besar itu. Pohon Fusang Kuno. Itu adalah pohon kembang sepatu kuno yang tingginya puluhan ribu mil. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Pada dedaunan emas yang besar, nyala api kemasan berkedip, menerangi seluruh dunia, yaitu api matahari. Api matahari ini bukanlah api matahari peringkat 6 di Skyfire List, melainkan prototipe dari api matahari. Pencerahan dan malapetaka, formasi terakhir dari roh matahari. Dan roh matahari, setelah melewati sembilan kesengsaraan surgawi dan menjadi abadi, dapat merebut ciptaan langit dan bumi, dan akhirnya berdiri di atas jalan surgawi. Tapi bentuk pamungkas yang bisa hidup dengan langit dan bumi. Sepuluh api teratas di Skyfire Ranking adalah makhluk abadi yang paling kuat, Tetapi Skyfire telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya hanya Yansu satu-satunya yang benar-benar dapat mencapai keabadian. Dan api lainnya, seperti api pelangi dan api jiwa es, lahir setelah nirwana yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah mencapai puncak keabadian. Hal yang paling menakutkan adalah pohon kembang sepatu kuno setinggi puluhan ribu mil ternyata ditutupi dengan mayat. Mayat-mayat ini menempel di daun pohon fusang kuno dan tidak bergerak. Pada saat pintu terbuka, udara dingin yang menakutkan masuk, dan banyak pembangkit tenaga iblis yang berjalan di depan meludahkan darah dari udara dingin yang menakutkan itu. Mayat-mayat di sini membawa tekanan yang menakutkan, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, mereka tetap luar biasa. Setelah beberapa saat, iblis yang kuat secara bertahap terbiasa dengan tekanan yang menakutkan di sini dan perlahan masuk ke dunia ini. Dan Monian juga diam-diam mengemudikan pesawat ulang alik dan masuk melalui gerbang. Setelah masuk, dia menyadari bahwa ini adalah dunia yang diselimuti kubah. Jika dunia direduksi, itu seperti kap lampu berbentuk busur, dan pohon kembang sepatu kuno adalah sumbunya. Ada banyak mayat yang tergantung di dinding sekitarnya, punggung mereka menempel ke dinding, dan mereka berbeda ras dan ukuran. Ada ras manusia, ras binatang, ras iblis, ras ming, dan bahkan banyak makhluk yang belum pernah dilihat Longchen dan yang lainnya, dan mereka tidak dapat mengenali ras mereka sama sekali. Tapi yang aneh adalah monster besar itu berukuran sama dengan ras manusia di sini. Naga raksasa, gajah liar, phoenix dewa, kura-kura dewa, dan makhluk lain yang terlahir sangat besar, tetapi di sini seukuran manusia, dan mereka terlihat sangat aneh. Tetapi makhluk di sini, setiap nafas sangat menakutkan, dan basis kultivasi semuanya ada di alam yang mulia dewa. Meskipun mereka mati, nafas mereka ratusan kali lebih kuat dari pembangkit tenaga Divine Venerable Realm biasa. Begitu dia masuk melalui gerbang, Monian mengemudikan pesawat ulang alik, menghindari mayat dan yang lainnya, melewati dari samping, dan berlari berputar-putar ke pohon kembang sepatu kuno. Tidak ada mayat jahat di sini, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Mayat dan yang lainnya masih dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya, tetapi Monian dan yang lainnya telah datang ke belakang Fusang Gumu. Ketika diam-diam mendekati pohon Fusang Kuno, Longchen menemukan bahwa mayat kuno di sini lebih kuat daripada mayat kuno di dinding, dan tekanan padanya lebih kuat. Dan mayat kuno di sini memiliki wajah yang hidup, seolah-olah sedang tidur, dan tidak ada luka di tubuh mereka. Ketika mereka pertama kali masuk, mayat jahat yang dilihat Longchen dan yang lainnya semuanya kering dan layu, baik lengan atau kaki hilang. Saat memasuki makam-makam kecil itu, meski jenazah relatif utuh, masih banyak luka di tubuh, dan jenazah juga banyak membusuk. Dan di sini, setiap mayat terawetkan dengan sangat baik, bahkan tekstur kulitnya begitu bening bahkan elastis. Anda harus tahu bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik kuno dari ratusan juta tahun yang lalu. Mayat itu tidak tahan terhadap erosi selama bertahun-tahun, dan itu terawetkan dengan sangat baik. Melihat mayat-mayat ini, kulit kepala Longchen mati rasa. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi, mereka semakin dekat dengan rahasia yang mengejutkan, dan kabut kematian menyelimuti mereka. Pohon kembang sepatu kuno ini masih dalam masa pertumbuhan, dan api di pohon itu padam. Sepertinya semua kekuatannya telah diserap oleh mayat-mayat ini. Dan pohon kembang sepatu kuno yang masih bayi pasti tidak akan bisa memberi makan mayat begitu banyak orang kuat. Saya khawatir ada hal-hal aneh di tanah. Yue Xiaokian melihat mayat-mayat itu dan berkata, ada jutaan mayat jahat kuno di pohon itu. Untuk membuat mayat yang mengerikan ini bertahan selamanya, itu harus menghabiskan kekuatan yang tak terbayangkan. Pohon sebesar itu, dalam masa pertumbuhan. Guoran tertegun. Legenda pohon fusang kuno tumbuh hingga ukuran terbesar, menutupi bidang bintang, dan nyala api dapat mendukung ratusan juta burung gagak emas untuk hidup dan mati. Pohon kembang sepatu kuno ini, melihat lipatan pada kulit kayu, jelas telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah tumbuh banyak, yang pasti terkait dengan mayat-mayat ini. Jika tebakan saya benar, pohon kembang sepatu kuno ini harus menjadi pembawa, ditanam di sini untuk mayat-mayat ini. Yue Xiaoqian berkata, Longchen memandang Monian dan berkata, kali ini kamu masih percaya bahwa tempat pemakaman itu benar-benar apa yang surga lakukan. Sejak awal, Longchen merasakan bau persekongkolan, dan merasa bahwa tempat pemakaman ini tidak mungkin terbentuk secara alami. Adapun Monian, karena dia lahir dalam perampokan makam, dia sangat yakin bahwa penguburan selestial tidak dapat diganggu oleh manusia, jika tidak maka tidak mungkin untuk membentuk penguburan selestial sama sekali. Namun berbagai tanda hari ini menunjukkan bahwa tempat pemakaman surgawi ini penuh dengan keanehan, dan tidak sama dengan pemakaman surgawi yang legendaris. Pemakaman selestial adalah kebajikan surga. Ia tidak tahan mengekspos orang mati ke hutan belantara, mengubur mayat, membiarkan jiwa heroik tidur, dan tidak lagi menderita reinkarnasi dunia yang kacau. Setelah zaman yang damai dan sejahtera, tempat pemakaman akan runtuh, dan jiwa pahlawan akan bereinkarnasi untuk berbagi tahun yang damai. Tapi sekarang ada indikasi bahwa tebakan Longchen lebih mendekati kebenaran, tapi jika seseorang bisa mengendalikan jalan surga dan mengubur semangat kepahlawanan, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Jika seseorang dapat mengendalikan jalan surga, itu sudah merupakan penutup satu tangan, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mengapa melakukan hal seperti itu? Jika seseorang benar-benar membuat tubuh penguburan surgawi, maka jika mereka masuk, konsekuensinya akan sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Monian merasakan angin sejuk di punggungnya. Bos, lihat. Tiba-tiba Xia Chen menunjuk ke satu arah dan berkata gelombang mengikuti arah yang ditunjuk Xia Chen, Longchen dan yang lainnya menemukan bahwa ada tirai cahaya besar ke arah itu. Tirai cahaya itu seperti portal transparan. Dari portal ini, Anda bisa melihat sisi yang berlawanan. Di seberangnya juga terdapat pohon yang mengjulang tinggi. Pohon legendaris kegelapan bulan. Itu, itu cakrawala. Monian melihat tirai cahaya, jantungnya berdetak kencang. Tirai tipis itu adalah cakrawala yang membagi 3.000 dunia menjadi dua. Terpisah. Di seberang pohon yin bulan, ini pohon kembang sepatu, satu yin dan satu yang, bergemas satu sama lain, yin soliter tidak tumbuh, soliter yang tidak tumbuh, Xiaokian benar, bawah tanah ini adalah makam yang sebenarnya. Monian memandangi pohon yin bulan di sisi yang berlawanan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, wajahnya penuh keterkejutan. Siapa? Tiba-tiba mayat itu berteriak dengan keras, mengejutkan Longchen dan yang lainnya, apakah mereka ditemukan? Bab 3833, muncul satu demi satu. Segera, Longchen dan yang lainnya menemukan bahwa bukan mereka yang berteriak oleh mayat itu, tetapi arah gerbang makam di belakang mereka. Kebetulan sekali. Di belakang pintu makam, terdengar suara dingin dan arogan, dan kemudian, Yin Changsheng, yang diselimuti api, masuk. Yin Changsheng muncul, tidak hanya sendirian, tetapi juga dengan ribuan murid Aul Lapil Suci di belakangnya. Demikian pula, murid-murid ini semuanya adalah Tianjiao tingkat tertinggi, dan mereka juga elit di Tianjiao tingkat tertinggi. Begitu mereka muncul, suhu seluruh makam naik dalam sekejap. Murid-murid ini semuanya adalah pembudidaya api yang kejam, dan api beredar di sekitar tubuh mereka. Begitu mereka masuk, itu seperti semburan api yang masuk, memberi orang tekanan tanpa akhir. Sial, apakah Tianjiao tingkat tertinggi begitu tidak berharga sekarang? Dari mana semua ini berasal? Guoran tidak bisa menahan perasaan sangat tidak berdaya ketika dia melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia memiliki lengan tertinggi, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia merajalela di dunia, tetapi setidaknya dia merasa bahwa dia berada di luar kelasnya dan luar biasa. Tapi di sini, ada jenius tingkat tinggi di mana-mana, lebih dari anjing, yang memukul Guoran terlalu keras. Tidak aneh, ada banyak orang di sini, nafas mereka panjang dan jiwa mereka berfluktuasi berbeda. Sekilas, itu adalah kesombongan yang telah disegel. Tidak mengherankan jika suatu kekuatan, ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, terkonsentrasi dalam satu era. Yue Xiaokian berkata, tidak terbayangkan bagi klan besar seperti ras iblis untuk menguasai dunia. Meskipun ada begitu banyak talenta tertinggi, kelihatannya agak menakutkan, tetapi dalam hal basis populasi ras iblis, orang-orang ini hanyalah sebagian kecil dari mereka. Betul sekali. Dan kuil pil suci juga telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penanam api lebih tertarik pada kesempatan dan keberuntungan saat itu. Banyak orang yang tidak puas dengan zamannya sendiri, self-banet, menunggu era yang baik untuk bangun. Keanehan. Alasan mengapa Guoran merasa aneh adalah karena di Sembilan Neter Hall dan Blood Killing Hall, dia tidak melihat begitu banyak Tianjiao tingkat tertinggi, berpikir bahwa hal yang sama berlaku untuk Aula Pil Suci, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatan Holy Pill Hall menjadi sangat menakutkan. Titik. Apakah kamu mengikutiku? Yin Changsheng, penjaga mayat, terus tersenyum, dan niat membunuh yang dingin muncul di kedalaman matanya. Mengikutimu, hanya ada satu gerbang makam di tempat pemakaman langit. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak mengikutimu. Wajah Yin Changsheng menunjukkan warna mencibir, jelas dia tidak peduli dengan mayat itu. Aku bahkan tidak repot-repot mencari alasan. Jelas, dia datang di belakang zombies, dan zombies memimpin sejumlah besar pembangkit tenaga iblis, dan mudah untuk menjadi sasaran. Pohon kembang sepatu kuno ini milikku. Adapun yang lain, saya tidak tertarik. Sekilas Yin Changsheng mengenali pohon kembang sepatu kuno itu. Dia adalah seorang praktisi api. Pohon kembang sepatu kuno ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, laporkan niatnya. Nada yang sangat besar, kamu bilang itu milikmu dan itu milikmu. Zesuan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak setuju denganku, aku juga bisa membunuhmu, lalu singkirkan pohon fusang kuno itu. Yin Changsheng mencibir. Kiang-kiang. Kata-kata Yin Changsheng membuat pembangkit tenaga iblis itu marah, dan mereka mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Pusat kekuatan iblis terkenal brutal, jadi mereka dibenci dan dibunuh sekaligus. Pusat kekuatan kuil pil suci dimulai, dan mereka tidak takut mati. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik dari Hollypill Hall juga memegang senjata mereka dan bersiap untuk berperang. Mereka juga ahli teratas dari Hollypill Hall, dan mereka juga tidak takut. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah, dan sesosok muncul dari kegelapan, dia muncul diam-diam, mengejutkan semua orang, dia tampak terlalu aneh. Ji Wu Ming Beberapa orang berseru dan mengenali orang ini. Orang ini adalah Ji Wu Ming, murid langsung empuda dari balai pembunuhan darah. Ji Wu Ming muncul. Dia hanya orang tanpa pengikut. Dia keluar dari bayang-bayang seperti hantu yang diam. Tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul. Ji Wu Ming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di kehampaan, jubahnya terus melayang, dan sosoknya terkadang kosong, terkadang padat, dan sepertinya dia akan menghilang ke dalam kehampaan kapan saja. Aku khawatir bukan hanya kalian berdua yang berbagi penguburan di langit. Ji tidak berbakat, dan dia ingin mendapatkan sedikit penawaran. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bersedia memberi muka. Ji Wu Ming memandang Xi Yan dan Yin Chang Sheng ringan dan asli. Meski hanya satu orang, dia sangat tenang, penuh percaya diri, dan dia akan mendapat bagian jika membuka mulut. Jangan lihat dia, jangan sampai kamu punya perasaan. Long Chen berkata kepada Gu Oran dan Xia Chen. Sekarang Ji Wu Ming, nafasnya telah benar-benar berubah, seluruh orang menjadi tidak menentu, dan bahkan kekuatan mental yang kuat dari Long Chen tidak dapat menguncinya. Orang ini, saya khawatir dia telah membuat beberapa terobosan yang menakutkan, jika tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan dia harus berbagi dengan ras iblis dan kuil pil suci saja. Ji Wu Ming tidak menunggu konflik mereka pecah, dan diam-diam menghasilkan banyak uang, yang menunjukkan bahwa dia cukup percaya diri untuk mengambil apa yang dia inginkan secara terbuka. Ketika Yin Chang Sheng dan Xi Xiang melihat Ji Wu Ming, murid mereka tiba-tiba menyusut. Yin Chang Sheng berkata, Tanpa diduga, kamu mengambil langkah itu lebih dulu, dan aku meremehkanmu sebelumnya. Ji Wu Ming tersenyum, diterima, hanya sedikit lebih cepat dari kalian. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, dibandingkan kalian berdua, ini benar-benar setengah langkah lebih cepat. Kalau tidak, bagaimana Ji Wu berani? Begitu lancang. Huff, meski kamu berada di garis depan lebih cepat dari kami, lalu kenapa? Perpaduan darah dan tulang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tanpa dukungan kuat dari Kioski, Anda hanya dapat mengambil setengah langkah itu selamanya, yang tidak ada artinya sama sekali. Sekarang hanya perlu saya dan beberapa saudara untuk mengambil tindakan. Anda hanya perlu berlari untuk hidup Anda. Jika Anda masuk akal, keluarlah dari sini. Mayat itu mencibir. Bagaimana jika aku tidak mengenal satu sama lain? Terus, senyum tipis muncul di sudut mulut Ji Wu Ming, tampak acuh tak acuh. Aku tidak mengenalmu, tempat pemakaman di langit adalah tempat pemakamanmu. Seorang pria jangkung dan kuat di samping Zesu tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan dingin. Uff! Tiba-tiba terdengar suara pelan, darah terciprat, dan pria jangkung dan perkasa itu memiliki lubang di belakang kepalanya, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, dan dia benar-benar mati. Apa? Semua orang kaget, tubuh Ji Wu Ming tidak bergerak, bagaimana cara dia membunuh. Anda tahu, orang itu adalah tangan kanan dari mayat bencana, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan dia terbunuh secara diam-diam. Ketika orang melihat Ji Wu Ming lagi, mereka menemukan bahwa di beberapa titik, Ji Wu Ming memiliki belati dengan cahaya dingin di tangannya, dan belati itu berlumuran darah hitam gelombang kepala mayat jahat primordial memang cukup keras, tapi lobak adalah lobak, sekuat apapun lobak itu tumbuh, tidak akan pernah bisa menahan duri. Belati di tangan Ji Wu Ming bergetar, dan darah hitam di atasnya menghilang seketika, Ji Wu Ming memandangi mayat itu. Bagaimana itu? Apakah saya memenuhi syarat untuk sepotong kue kali ini? Sekarat. Mayat itu sangat marah, lengannya terbuka, dan mayat yang tak berujung mengalir. Dia baru saja akan bergerak ketika dia sangat marah, ketika tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin. Apa kamu, Ji Wu Ming, bisakah kamu melarikan diri kali ini? Begitu suara itu turun, sosok Ji Wu Raksasa perlahan masuk dari pintu makam. Demikian juga, dia sendirian. Saat Ji Wu Ming muncul, Ji Wu Ming yang awalnya tenang melihat tanda di dahi Ji Wu Raksasa, matanya menyipit dan dia mengeluarkan empat kata. Segel Surah. Chapter 3834, Bipolar Supreme. Ketika empat kata dari tanda surah di ucapkan, Ji Wu Ming, yang tak terkalahkan, memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Ji Wu Ming, kamu bajingan, kamu sudah mulai memadukan darah tertinggi dan tulang tertinggi, dan kamu masih menghindariku, apakah kamu berencana untuk menjadi kura-kura yang menyusut selama sisa hidupmu? Ketika saya memasuki 3000 dunia, saya memiliki dua hal yang harus dilakukan, satu adalah membunuh Long Chen yang berdarah, dan yang lainnya adalah mengalahkan Anda, bajingan itu. Terakhir kali Long Chen kabur, dan kamu juga kabur. Hari ini, saya mengejar Anda ke makam, di mana lagi Anda bisa melarikan diri. Ji Yu Raksasa memandang Ji Wu Ming dengan dingin, simbol darah di matanya mengalir, auranya dingin dan keras, dan tidak ada jejak ras manusia di tubuhnya, dia sepertinya baru saja menyelesaikan semacam transformasi. Bisakah kita membicarakan masalah di antara kita nanti? Aku tahu kamu ingin mendapatkan tuanmu kembali dengan mengalahkanku. Namun, sepertinya ini bukan waktunya. Saya tidak tahu berapa banyak rahasia dan berapa banyak harta yang disembunyikan di tempat pemakaman ini. Daripada membuang-buang waktu sekarang, mengapa Anda tidak bertengkar hebat di lain hari? Bagaimana dengan pertikaian? Ji Wu Ming menatap Ji Yu Raksasa dan berkata, Ji Yu Raksasa memandang Ji Wu Ming dengan curiga dan berkata, Apakah kamu yakin tidak asal-asalan padaku? Temukan kesempatan untuk melarikan diri lagi. Hahaha. Ji Wu Ming mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, senyumnya penuh kesombongan, dan ada sentuhan jijik di sudut mulutnya. Ji Yu Raksasa, apa menurutmu aku takut padamu? Anda salah? Anda dan tuan Anda salah? Anda master dan magang terlalu naif. Apa yang Anda lihat adalah apa yang tuan saya dan saya ingin tunjukkan kepada Anda? Guru selalu mengatakan kepada saya untuk bersabar dan tidak menghadapi Anda secara langsung. Ini hanya ujian bagi saya. Guru berkata bahwa ketika darah dan tulang saya mulai menyatu, masa kesabaran ini akan berakhir. Meskipun saya belum sepenuhnya menjadi bipolar yang tertinggi, perjanjian ini telah berakhir. Aku bisa bertarung denganmu kapan saja. Sejujurnya, saya juga pemarah, dan saya menantikan untuk bersaing dengan Anda. Petik 2. Bipolar Tertinggi Monian dan yang lainnya langsung mengerti bahwa Yin Changsheng dan Zhe Su sangat takut pada Ji Wuming. Ternyata Ji Wuming sudah mengambil langkah itu dan mulai memadukan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Hanya saja mereka tersembunyi di pesawat ulang alik, terisolasi dari dunia luar, dan tidak bisa merasakan fluktuasi aura Ji Wuming. Baru sekarang mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Bipolar Supreme mengacu pada pembangkit tenaga listrik yang memiliki darah tertinggi dan tulang tertinggi. Anda harus tahu bahwa 99 persen pembangkit tenaga tertinggi memiliki tulang tertinggi atau darah tertinggi, dan sangat sedikit orang yang dapat memiliki keduanya sekaligus. Titik. Dan bahkan jika Anda memiliki tulang tertinggi dan darah tertinggi, kemungkinan keduanya dapat menyatu sangat rendah. Jika Anda memaksakan fusi, jika Anda salah, tulang tertinggi dan darah tertinggi akan dihancurkan pada saat bersamaan. Bahkan jika tulang tertinggi dan darah tertinggi dapat digabungkan, sejumlah besar keoski diperlukan untuk memfasilitasi saling toleransi dan promosi timbal balik dari kedua energi. Jika tidak, Bipolar Supreme tidak akan tercapai sama sekali. Bipolar Supreme adalah perpaduan bakat dan sumber daya keuangan. Hanya beberapa sekte yang sangat kuno di dunia peri yang mempertahankan sebagian dari aura kacau. Aura kacau ini dianggap sebagai rahasia utama sekte, dan hanya master sekte dari semua dinasti yang tahu tentang mereka. Udara kacau ini untuk mereka yang telah menjadi makhluk tertinggi bipolar. Seorang tertinggi bipolar dapat langsung mendorong sekte ke puncak kecemerlangan. Tapi di dunia ini, hanya ada sedikit orang dengan potensi tertinggi bipolar. Di antara talenta tertinggi, dapat dikatakan 1 dari 10 ribu, dan 1 dari 10 ribu hanya memiliki potensi ini dan dapat berhasil. Orang-orang yang juga 1 dari 100, kemungkinan ini sangat rendah. Ji Wuming adalah Longchen dan lainnya, Bipolar Supreme pertama yang pernah dia lihat. Meskipun dia baru saja mengambil langkah pertama, dia tidak dapat dianggap sebagai Bipolar Supreme yang sebenarnya. Tapi langkah pertama Bipolar Supreme adalah yang paling sulit. Sekarang dia telah mengambil langkah ini, selama dia memiliki cukup keoski, itu akan menjadi hal yang biasa. Pantas saja Ji Wuming saat ini penuh percaya diri. Dia tidak memandang siapapun. Dia telah mengubah profil rendahnya di masa lalu. Dia memang punya modal itu. Mendengar apa yang dikatakan Ji Wuming, Ji Wuming Raksasa sepertinya menganggap kata-katanya dapat dipercaya, tetapi Ji Wuming Raksasa tidak merasa tertekan dengan gelar Bipolar Supreme, tetapi berkata dengan percaya diri. Oke, aku akan mempercayai mu lagi. Jika Anda menghindari pertempuran lain kali, meskipun saya tidak akan membunuh Anda, saya akan membuat Anda membayar mahal karena menipu saya. Melihat Ji Wuming Raksasa setuju, Ji Wuming sedikit tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Si Yan dan Yin Changsheng. Mayat itu memiliki wajah muram, Ji Wuming membunuh tangan kanannya, yang setara dengan menamparnya di depan semua orang, yang merupakan penghinaan besar. Bipolar tertinggi, saya tidak percaya pada kejahatan ini, tetapi jika Anda membunuh bawahan saya, Anda harus membayar harganya. Wajah kuno skorpion penuh dengan kata-kata yang mengerikan. Ledakan. Tubuh mayat itu bergetar, energi mayat yang tak terbatas meletus, tulang-tulang seluruh tubuh berderak, kekuatan kekerasan mengamuk, tanah di bawah kakinya bergetar, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat. Kemampuan iblis mayat memang melawan langit. Mayat abadi yang baru saja diperoleh ini dapat dikendalikan dengan sangat cepat. Jika belati Ji Wuming tidak bisa menembus mayat abadi ini, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Monian mau tidak mau bergumam saat dia melihat mayat yang tubuhnya gemetar dan rune beredar di sekujur tubuhnya. Tubuh awal mayat dihancurkan oleh Longchen dan diganti dengan mayat lain. Saya mendengarkan nadanya sebelumnya, tetapi menjadi lebih kuat karena kemalangan. Sekarang, dia telah meninggalkan mayat kedua dan menggantinya dengan mayat abadi di sini, yang berarti mayat ini lebih kuat dari mayat keduanya. Dan mayat ini sangat kuat, dengan warna perunggu di sekujur tubuhnya, dan pemilik mayat itu terlihat seperti perawakan. Latihan fisik adalah untuk melatih tubuh sedemikian rupa sehingga kebal terhadap pedang dan senjata, dan air dan api tidak dapat menembusnya. Anda dapat menggunakan tubuh Anda untuk melawan senjata ilahi. Jika Ji Wuming tidak bisa menembus pertahanan, dia akan ditekan. Meski mungkin tidak bisa dikalahkan gelombang pasti akan ditekan. Mayat itu sama dengan posisi tak terkalahkan. Sekarang, menang atau kalah tergantung senjata Ji Wuming, apakah cukup tajam? Mayat itu berani menyerang Ji Wuming, yang artinya dia sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Selama mereka bergerak, pada dasarnya mereka bisa melihat perbedaannya. Untuk sementara, semua orang menahan nafas, memandang Ji Wuming dan Xi Yan, dan terus mundur, karena takut satu langkah akan terlibat dengan hati-hati dalam pertempuran antara keduanya. Segera semua orang meninggalkan ruang terbuka untuk mereka, dan aura mayat itu masih meningkat dengan liar, seolah-olah ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Aku merasakannya, dia ada di bawah sana. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di samping Long Chen dan yang lainnya, dan Long Chen dan yang lainnya sangat ketakutan hingga rambut mereka meledak. Pada saat kritis ini, lelaki tua di punggung Guoran tiba-tiba membuka mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, mata zombie Zhang, Ji Wuming, Yin Changsheng, dan Ji Wuyu Raksasa dikejauhan seperti pedang tajam. Menatap mereka. Bab 3835, saya akan membantu Anda. Long Chen dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu akan bangun saat ini, dan pembukaannya tiba-tiba mengungkapkan posisi mereka. Meskipun orang lain tidak dapat melihat mereka, selama mereka melancarkan serangan tanpa pandang bulu, pesawat ulang alik akan segera dipaksa keluar, dan pesawat ulang alik Monian tidak kuat dalam pertahanan selain melarikan diri. Dalam keputus asaan, Monian hanya bisa menyingkirkan pesawat ulang alik dan berdiri bersama Long Chen dan yang lainnya di antara pohon fusang kuno. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, kesombongan surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu akan menjadi kosong. Harta di sini terkait dengan saya. Yang disebut pria tidak mengambil cinta orang lain. Rekan-rekan tahu yang terkasih, silakan keluar dan jangan menunda cara miskin untuk menghasilkan uang. Terima kasih. Monian menatap mata kaget Yin Changsheng dan yang lainnya, sedikit tersenyum, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Debu naga Orang mati, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa dan Ji Wuming melihat Long Chen, dan mata mereka meledak dengan niat membunuh. Di antara empat orang ini, tiga di antaranya menderita kerugian besar di bawah Long Chen, terutama Jiuyu Raksasa, yang ditangkap oleh Long Chen dan disiksa setengah mati. Kebencian mereka terhadap Long Chen sangat mengakar. Hei hei hei, jangan seperti ini, beri aku wajah, aku sedang berbicara denganmu. Monian merasa malu untuk beberapa saat, orang-orang ini bahkan menatap Long Chen seolah-olah mereka tidak melihatnya. Bahkan Yin Changsheng, yang bertengkar dengannya, mengabaikannya, yang membuat Monian sangat marah hingga dia ingin mengutuk. Mencemohkan. Kekosongan terkoyak, pedang panjang terhunus, kekosongan terpotong, dan langsung menuju ke Long Chen. Jiuyu Raksasa adalah yang pertama menembak. Pedang panjang itu jatuh, dan riak besar meledak ke langit. Di atas pedang panjang itu, ada kekuatan yang luar biasa, tapi berkumpul tapi tidak bubar. Tanpa jejak kebocoran. Krik Jiuyu Raksasa benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan mengerikan seperti itu bisa sangat terkonsentrasi, dan kekuatan kontrolnya luar biasa. Tersedak. Pisau Minghong terhunus, raungan naga meledak, mengguncang alam semesta, cincin dewa tujuh warna di belakang Long Chen menyala, dan pisau Minghong berubah menjadi pelangi terbang dan menebas. Ledakan. Saat pedang panjang Jiuyu Raksasa bertabrakan dengan pedang Minghong, kekuatan yang luar biasa meletus dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan kekerasan menyapu penonton, dan pohon fusang kuno di bawah kaki Long Chen bergoyang dengan liar. Long Chen dan Jiuyu Raksasa melakukan pukulan sembrono, dan Jiuyu Raksasa terbang keluar. Pada saat ini, Long Chen, di bawah restu dari cincin dewa tujuh warna, hanya menerima setengah dari kekuatan Jiuyu Raksasa, dan setengah lainnya dari kekuatannya diturunkan ke udara olehnya. Ketika pohon fusang kuno bergoyang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, Long Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan sutra laba-laba yang menggelegar terbang keluar, menjerat mayat-mayat itu. Menerima. Long Chen berhenti minum dan menarik mayat ke ruang kacau dan melemparkannya langsung ke tanah hitam. Mati. Ketika saya melihat bahwa Long Chen mengambil tubuh dari begitu banyak pembangkit tenaga kuno, mayat itu sangat marah, dan gas mayat keluar dari tubuhnya, dan dia meninju Long Chen dengan pukulan. Kapan? Long Chen mengangkat pisaunya untuk memblokir, dan dengan ledakan keras, tinjunya bertabrakan dengan pisau minghong, dan terdengar suara simfoni emas dan besi. Ada percikan api samar yang terbang keluar, dan kekuatan besar menyebabkan kehampaan itu runtuh. Penekanan. Tiba-tiba, teriakan genit datang, dan cahaya ilahi turun, dan Yue Xiaokian lah yang mengaktifkan segel penindasan iblis. Ketika segel dewa penekan setan menutupi tubuh zombie, Rune yang tak terhitung jumlahnya di tubuh zombie benar-benar terbakar. Ah! Pemula terkutuk. Mayatnya mengaum, tubuhnya baru saja didapat, dan belum terpasang sepenuhnya. Tidak masalah untuk bertarung dengan orang lain, tetapi iblis primordial adalah musuh bebu yutan mereka. Poin ini, jauh lebih rendah dari tubuh aslinya, dia bahkan mengabaikan kekurangan fatal ini. Uff! Pedang Longchen Minghong jatuh, dan kepala mayat itu terbang. Di bawah segel iblis Yue Xiaokian, pertahanan tubuhnya dihancurkan, dan mayatnya mulai membusuk, dan dia tidak lagi kebal. Bunuh wanita iblis awal. Mayat itu meraung, kepalanya jatuh, tetapi orang itu baik-baik saja, suaranya datang dari dada, mengikuti perintahnya, pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang dan langsung pergi ke Yue Xiaokian untuk membunuh. Om! Banyak pembangkit tenaga iblis memiliki film ringan di tubuh mereka. Ketika mereka menyentuh Simo Shenhui milik Yue Xiaokian, film cahaya mulai menyala perlahan, tetapi memblokir efek mematikan dari Simo Shenhui. Jelas, mereka juga siap, film ringan ini untuk sementara dapat membantu mereka melawan untuk sementara waktu, mereka harus membunuh Yue Xiaokian sebelum film ringannya habis. Long Chen tiba-tiba menebas ke arah Yue Xiaokian dan jatuh berhadapan. Langkah Long Chen mengejutkan Monian. Xiaokian, sembunyikan. Long Chen berhenti minum, Yue Xiaokian mendengar kata-kata Long Chen, dan tanpa berpikir, tubuhnya dengan cepat mengelak ke samping. Kapan? Kekosongan bergetar, percikan api beterbangan, dan belati muncul dari udara tipis. Belati ini awalnya dimaksudkan untuk menusuk Yue Xiaokian, tetapi dipotong lurus oleh Long Chen. Belati muncul, dan kemudian sosok Ji Wu Ming juga muncul. Dia memandang Long Chen dengan sedikit terkejut, dan tampaknya sangat terkejut bahwa Long Chen dapat memblokir pukulannya. Ledakan. Long Chen menendang dan mengenai tubuh Ji Wu Ying, tetapi yang mengejutkan semua orang terjadi. Kaki Long Chen melewati tubuh Ji Wu Ming. Pada saat dia lewat, tubuh Ji Wu Ying Ming perlahan menghilang, seperti awan asap biru, menyatu dengan langit dan bumi. Hukum Waktu. Wajah Monian berubah, dan ketika Long Chen menendang kaki, ketika dia akan menyentuh Ji Wu Ming, waktu tiba-tiba terasa melambat, dan sosok itu sedikit cacat. Ini bukan hanya hukum waktu, tetapi juga hukum ruang. Hukum, perpaduan kedua hukum bersama, akan berdampak seperti itu. Monian akhirnya mengerti mengapa Zesuan dan Yin Changsheng begitu takut pada Ji Wu Ming. Tangannya adalah tulang tertinggi, yang satu mengontrol waktu dan yang lainnya mengontrol ruang. Sekarang keduanya menyatu dengan darah tertinggi, dan kedua kekuatan tersebut dapat digunakan pada saat yang bersamaan. Ji Wu Ming, kamu menyingkir, aku tidak butuh campur tanganmu dalam pertempuran dengan Long Chen. Ji Liu Luosha berteriak dengan tajam. Tanda asura di antara alisnya mulai terbakar, penglihatan di belakangnya terbuka lebar, sesosok tubuh tinggi muncul, dan pancaran cahaya dewa yang tak berujung mengalir keluar, menyulut darahnya. Kekuatannya meroket beberapa kali dalam sekejap, dan dia masih mendaki dengan liar. Pada saat yang sama ketika kekuatannya meningkat, auranya menjadi semakin suram, seolah-olah ada semacam kekuatan aneh di dalam dirinya. Pemulihan. Dang-dang-dang. Long Chen memblokir tiga pedang Jiuyu Raksasa berturut-turut, Long Chen mundur tiga langkah berturut-turut, dan serangan Jiuyu Raksasa semakin ganas dengan setiap pukulan, seolah tidak pernah berakhir. Om. Long Chen tiba-tiba mundur gelombang menghindari Jiuyu Raksasa, langsung menuju Yue Xiao Qian, dan menebas pedang Minghong. Kapan? Ada ledakan lain, dan belati itu muncul secara diam-diam, tetapi diblokir oleh Long Chen lagi. Kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhimu. Jiuyu Raksasa menembak Yue Xiao Qian dua kali berturut-turut, kemarahan Long Chen tersulut dalam sekejap, dan niat membunuhnya meledak. Uff. Tapi yang tidak diharapkan orang adalah tiba-tiba kehampaan bergetar, Jiuyu Raksasa menebas kehampaan dengan pedang, darah terciprat, Jiuyu Ming, yang baru saja menghilang ke dalam kehampaan, pipinya terpotong oleh pedang Jiuyu Raksasa. Karena kamu ingin mati, biarkan aku melakukannya untukmu. Jiuyu Raksasa mengertakkan gigi, tiba-tiba pedang panjang itu bergetar, dan dia meninggalkan Long Chen dan langsung pergi ke Ji Wu Ming untuk membunuh. Bab 3836, Asura Yantian, segala macam hal. Ledakan. Tampaknya Jiuyu Raksasa bahkan lebih marah daripada Long Chen, dan bahkan menabrak Ji Wu Ming sebelum Long Chen, dan Long Chen sendiri tertegun. Kamu gila. Wajah Ji Wu Ming disayat oleh Jiuyu Raksasa, dan lukanya terlihat sampai ke tulang. Dia terkejut dan marah. Dasar idiot, aku sudah memperingatkanmu, biarkan kamu pergi, jangan mempengaruhiku, kamu tidak akan mendengarkan apa-apa, lalu kamu pergi ke neraka, aku akan membunuhmu dulu, lalu bunuh dia. Jiuyu Raksasa sangat marah. Dia dikalahkan oleh Long Chen terakhir kali dan menderita penghinaan. Dia ingin membalas dendam. Dan dia berbeda dari Ji Wu Ming. Dia ingin membalas dendam untuk membunuh Long Chen dengan cara yang jujur. Jika Long Chen dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, bahkan jika dia membunuh Long Chen, dia tidak akan terkalahkan. Dan bahkan jika Long Chen sudah mati, kabut di hatinya tidak dapat sepenuhnya terhapus. Kabut ini akan sangat memengaruhi hati daunnya, dan bahkan menjadi bayangan yang tidak akan pernah bisa terhapus dari hatinya. Dia harus membunuh Long Chen di masa kejayaannya tanpa gangguan apapun, sehingga Dao Hartnya akan sempurna dan bayangan Long Chen yang dibawa kepadanya akan sepenuhnya terhapus. Dia sudah mengatakan bahwa Long Chen adalah miliknya, dan dia telah mengatakannya lebih dari sekali. Sebelum serangan diam-diam Ji Wu Ming pada Yue Xiaokian telah membuat Jiuyu Raksasa marah dan memperingatkannya dengan tajam bahwa keberadaannya yang memengaruhi keadaan Long Chen. Alhasil, Ji Wu Ming ini melakukan tembakan kedua. Ji Liu Raksasa sudah pemarah, dan dibawa amarahnya, dia langsung membunuh Ji Wu Ming. Asura Yantian, segala macam hal. Ji Liu Raksasa berteriak dengan marah, penglihatan di belakangnya bergetar, sosok besar itu menghilang dan berubah menjadi dunia. Di dunia itu, tulangnya seperti gunung dan darahnya seperti laut. Itu adalah dunia Asura yang mati. Dunia ini seperti arena gladiator, lahir untuk membunuh. Ketika penglihatan Ji Wu Raksasa tiba-tiba berubah, nafasnya juga tiba-tiba berubah, semua jenis simbol muncul di matanya, dan ada petir antara membuka dan menutup. Saya tidak sabar. Hari ini, saya akan memukuli Anda sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Ji Liu Raksasa tidak hanya mengubah nafasnya, tetapi suaranya juga berubah. Suaranya sepertinya berasal dari dunia lain, dengan gema yang tak ada habisnya. Om! Ji Liu Raksasa jatuh dengan pedang, dan seluruh tempat pemakaman bergetar. Kekuatan pedang memaksa ribuan raungan, dan teknik tembus pandang Ji Wu Ming gagal di depannya. Kamu orang gila yang tidak masuk akal. Ji Wu Ming terkejut dan marah, wanita gila ini tidak membunuh Long Chen, tetapi datang untuk menghadapinya, dia menjadi gila. Melihat bahwa Ji Wu Raksasa mengirimkan penglihatan terkuat, memaksa 10 ribu tau untuk berguling, ruang itu terjepit, dan dalam jangkauan yang diselimuti oleh penglihatan itu, dia tidak bisa bersembunyi, dan hanya bisa memblokir. Kamu benar-benar idiot pengecut. Ji Liu Raksasa tidak mau dimarahi, dan dengan teriakan dingin, pedang panjang itu jatuh tanpa ampun. Kamu sama bodohnya dengan tuanmu. Ji Wu Ming meraung, dia adalah pembunuh yang tenang, tetapi di hadapan Ji Wu Raksasa, meskipun dia sama bijaknya dengan dia, dia sangat marah hingga hatinya melukai paru-parunya, dan dia sama sekali tidak bisa memberitahu wanita gila ini. Teriak Ji Wu Ming, Rune di tangan kiri dan kanannya menyala, Supreme Bond diaktifkan, belati di tangan kanannya ada di depan, dan telapak tangan kirinya ditampar di belakangnya. Ledakan Dengan suara yang mengejutkan, ruang di belakang Ji Wu Ming hancur, dan kekuatan kekerasan menyembur keluar dari tangannya, langsung mengenai dinding, dinding itu runtuh di area yang luas, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya berguling dari dinding. Titik Ji Wu Ming tidak ingin bertarung dengan Ji Wu Raksasa secara sembarangan, jadi dia benar-benar memperkenalkan kekuatan Ji Wu Raksasa dari tangan depan dan melepaskannya dari tangan belakang. Dia hanya menahan sebagian dari kekuatannya, dan sebagian besar kekuatannya didorong ke belakang. Pria tidak kompeten, kapan kamu bisa sekuat pria sejati? Melihat Ji Wu Ming tidak berani menerima pukulannya, mata Ji Wu Raksasa penuh cemohan dan penghinaan, dan dia ditebas dengan pedang lain. Kekuatan pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Titik Hanya orang bodoh seperti Liao Bencang yang bisa mengajar orang bodoh sepertimu. Karena kamu harus bertarung dengan orang lain, teknik pembunuhan seperti apa yang perlu kamu pelajari? Ji Wu Ming sangat marah hingga hidungnya bengkok. Murid-murid Hall of Blood Killing dan Hall of Nine Serenities semuanya adalah pembunuh. Si pembunuh bersikeras untuk membunuh lawan dengan biaya paling sedikit dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Ji Wu Raksasa benar-benar mengejeknya karena tidak berkelahi dengannya secara sembarangan. Jika itu orang lain, Ji Wu Ming tidak akan mengambil hati, tetapi pewaris masa depan kuil Ji Wu yang bermartabat mengatakan hal seperti itu, Ji Wu Ming hampir marah saya muntah darah. Kamu adalah pembunuh, kami adalah pembunuh, pembunuh adalah bajingan, dan kami pembunuh adalah teknis, terus terang, kamu semua adalah sekelompok idiot. Cara pembunuhan juga membutuhkan kepercayaan diri yang kuat. Jika Anda tidak dapat memukul dengan satu pukulan, itu adalah kredo dan kode si pembunuh untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya. Terus terang, saya hanya tidak percaya diri dan memberi diri saya alasan untuk melarikan diri. Jika Anda tidak memiliki benih, Anda mengatakan Anda tidak memiliki benih. Apakah Anda semua bibi di mulut Anda? Begitu banyak patung di wajahmu. Inilah alasan mengapa kuil Ji Wu kami paling memandang rendah Anda. Ji Wu Raksasa mencibir, mengayunkan pedang panjang di tangannya, memaksa Ji Wu Ming mundur lagi dan lagi. Aku, aku, bercinta denganmu. Ji Wu Ming sangat marah sampai matanya merah, dia ingin membantah, tetapi di hadapan orang gila, dia sama sekali tidak berguna, dan dalam kemarahannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bersumpah. Kamu sama dengan tuanmu, kamu bagus dalam pekerjaanmu, tetapi kamu tidak memiliki keterampilan apapun, mengapa? Apakah Anda masih merekrut bisnis lain di aula daging dan darah? Melihat wajah Ji Wu Ming yang pucat pasti karena marah, Ji Wu Raksasa merasakan pencapaian yang luar biasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Apakah itu En Puda atau Ji Wu Ming? Keduanya sangat dalam, dan itu cukup untuk membuat mereka gram. Bangga. Wajah Ji Wu Ming muram karena marah, tetapi dia masih mempertahankan akal sehatnya, dan tidak bersusah payah menghadapi serangan Ji Wu Raksasa yang seperti badai. Dia tidak akan cukup bodoh untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Saat itu, dia akan bertarung dengan Ji Wu Raksasa dan kehilangan keduanya, dan akhirnya membiarkan Long Chen datang ke seorang nelayan untuk mendapatkan keuntungan. Awalnya, dia hanya ingin menyerang Yue Xiaokian dan mengganggu penyebaran ofensif dan defensif Long Chen dan lainnya. Sebenarnya, dia awalnya ingin membunuh Xia Chen terlebih dahulu dan menyerang Yue Xiaokian, hanya untuk membuka jalan bagi pembunuhan Xia Chen. Titik. Karena Xia Chen adalah penyihir susunan, relatif mudah untuk berhasil, dan Xia Chen mahir dalam seni formasi. Jika Xia Chen terbunuh, kemungkinan Long Chen dan yang lainnya melarikan diri akan menjadi lebih kecil. Hanya saja dia menghitungnya gelombang dia tidak menghitung bahwa Ji Wu Raksasa akan meninggalkan Long Chen dan menemukannya untuk berjuang demi hidupnya, dia akan menjadi gila. Pada saat ini, Long Chen melihat Ji Wu Ming dikejar dan dibunuh oleh Ji Wu Raksasa dan melarikan diri karena malu. Dia menatap keduanya dengan gugup. Namun setelah lama melihatnya, sepertinya tidak ada konspirasi. Long Chen mulai bergabung dengan kelompok pertempuran dan menyerang iblis kuat yang bergegas. Tidak, bagaimana dengan Yin Changsheng? Hati Long Chen tiba-tiba melonjak, dan dia mengabaikan seseorang. Om! Tiba-tiba pohon kembang sepatu kuno di bawah kaki Long Chen bergetar, dan Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa Yin Changsheng bahkan memanfaatkan kekacauan untuk mencuri pohon fusang kuno ini. Letakkan, itu milikku. Long Chen berhenti minum, dan pria itu bergegas menuju kanopi pohon fusang kuno seperti sambaran petir. Bab 3837, Meminum Darah Orang ini, Yin Changsheng, diam-diam mencuri pohon fusang kuno saat dia berada dalam kekacauan. Ternyata Yin Changsheng muncul di Long Chen, dan ketika Jiuyu Raksasa, Shizang, dan Ji Wuming menembak, dia mengarahkan murid-murid Aulapil Suci untuk menyerang Yue Xiaokian dengan iblis yang kuat. Sebenarnya, dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Long Chen dan lainnya. Dia ingin membuang pohon fusang kuno ini terlebih dahulu, dan dia bermaksud untuk menanam pohon fusang kuno sebagai pohon kehidupan. Pohon fusang kuno adalah prototipe api matahari, dan merupakan sumber kelangsungan hidup keluarga Jin Wu. Jika Anda mengolahnya dan tumbuh dewasa, Yin Changsheng akan memiliki titik api yang tak ada habisnya. Meskipun nyala api yang melekat pada pohon fusang kuno hanyalah bentuk awal dari api matahari, bukan bentuk akhir dari api matahari, kekuatannya terbatas, tetapi bahkan pada tahap awal, ia lebih kuat daripada sepuluh besar lainnya di dunia. Daftar api langit, sky fire sangat kuat. Sepuluh nyala api teratas di peringkat api surgawi adalah yang tertinggi di antara api, dan setiap nyala api mewakili sejenis surga, semacam ekstrim. Jadi, ketika Yin Changsheng melihat pohon kembang sepatu kuno ini, yang masih dalam tahap pembibitan, matanya tiba-tiba memerah. Inilah yang harus dia dapatkan. Saat semua orang berkelahi, dia mengirim seseorang untuk mengganggu pandangan Long Chen dan yang lainnya, tetapi dia diam-diam mulai memotong tanah secara diam-diam, untuk menyingkirkan tanah di bawah akar pohon. Tetapi sistem akar bawah tanah dari pohon kembang sepatu kuno terlalu besar, jauh lebih besar dari jangkauan cabang di atas, dan dia tidak dapat menggalinya sampai ke bawah. Segera dia menjadi tidak sabar. Setelah memotong tanah di sekitarnya, ia mulai mencoba mencabut pohon kembang sepatu kuno dari dalam tanah. Akibatnya, dengan kekuatan penuh, Fusang Gumu hanya gemetar sedikit, tetapi tidak mencabut akarnya. Alhasil, langkah ini tiba-tiba menarik perhatian Long Chen. Pohon Fusang Kuno ini juga harus dimiliki oleh Long Chen. Dia memiliki kayu taiin. Jika pohon Fusang Kuno termasuk dalam dunia yang kacau, maka dia akan memiliki api taiin dan matahari. Sangat tidak mungkin bagi Yin Changsheng untuk mengambilnya. Pergilah. Mulailah. Long Chen berhenti minum, memeluk batang pohon Fusang Kuno, dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Yin Changsheng sedang mendorong pohon Fusang Kuno dengan panik. Keduanya mendorong satu dan mengangkat yang lain. Kekuatan keduanya digunakan bersama. Ledakan. Ada suara keras dari langit dan bumi, dan pasir berterbangan. Pasir kemasan membuat seluruh dunia menjadi emas, dan pohon kembang sepatu kuno akhirnya tumbang. Pada saat pohon kembang sepatu kuno dicabut, cahaya dewa di tanah memuntahkan, memicu gelombang udara yang tak terbatas. Pada saat yang sama, energi tak berujung dimuntahkan dari tanah, terus-menerus membasuh dunia. Long Chen dan Yin Changsheng tidak peduli untuk melihat situasi bawah tanah. Keduanya berkompetisi dengan liar, yang satu mencabut kanopi dan yang lainnya mencabut akar. Keduanya ingin membawa pohon kembang sepatu kuno ini ke dunia mereka sendiri. Keduanya menarik pohon kembang sepatu kuno yang besar, seolah-olah dua semut berkelahi satu sama lain, tetapi pohon kembang sepatu kuno yang besar, di bawah tarikan keduanya, meraung keras, dan retakan muncul di batangnya. Mengaum Raungan datang, dan unikon yang menyala muncul di belakang Yin Changsheng. Unikon yang menyala ini benar-benar memasuki alam raja abadi, dan rune beredar di seluruh tubuhnya, mengguncang alam semesta, dan paksaan itu seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu meraung, dan rune jalan tak berujung di kehampaan pecah berkeping-keping. Itu menginjak kekosongan dan langsung menuju ke Longchen. Huo Linger, retas sampai mati untukku. Longchen mendengus dingin, dan saat kata-katanya jatuh, Huo Linger memegang pedang api sungguhan, seperti sambaran petir yang melesat menuju unikon api, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang itu jatuh. Ledakan Dengan ledakan keras, unikon api itu ditebas oleh pedang Huo Linger. Salah satunya adalah binatang api dan yang lainnya adalah roh api. Mereka berdua adalah penguasa api. Seketika jatuh ke lautan api, mengaum. Unikon api terkejut dan ditebas oleh pedang Huo Linger, tetapi tidak terluka. Sebaliknya, itu distimulasi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apa namanya? Aku akan membunuhmu untuk daging hari ini. Huo Linger mendengus dingin, pedang api asli bergetar, dan langsung pergi ke unikon api untuk membunuh, tetapi ketika dia berada di depan unikon api, dia tiba-tiba menyingkirkan pedang api asli, dan duri es di tubuhnya. Tangan kirinya, menusuk lurus ke arah unikon api. Ledakan Unikon api ditusuk oleh sengatan es yang penuh dengan kekuatan es, dan langsung menderita kerugian besar. Api di sekitarnya disegel, dan membeku dalam sekejap. Tebasan api Pedang api asli Huo Linger di tangan kanannya melintasi busur aneh dan menebas keras kepala unikon api itu. Uff! Pada saat es pecah, pedang api asli menebas lubang besar di kepala unikon api, dan darah seperti magma mengalir keluar, dan unikon api menjerit kesakitan. Meskipun unikon api adalah binatang ilahi yang dikontrak oleh Yin Changsheng, ia telah lama dipelihara oleh kekuatan keyakinan di kuil pil suci, dan Yin Changsheng juga menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolahnya menjadi begitu kuat. Hanya dalam hal kekuatan nyata, unikon api tidak lebih lemah dari Huo Linger. Ia memiliki banyak kekuatan supernatural yang menakutkan, tetapi sebagian besar kekuatan supernatural ini hanya dapat distimulasi bekerja sama dengan Yin Changsheng. Namun, sekarang Yin Changsheng bersaing dengan Longchen untuk memperebutkan pohon fusang kuno, dan unikon api hanya bisa bertarung sendirian. Sayangnya, meski kuat, kecerdasannya terbatas, dan jaraknya 108.000 mil dari Huo Linger. Di bawah serangan Huo Linger, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan jurus pamungkas, jadi Huo Linger mematahkan kepalanya, dan darah mengalir. Darah unikon, ini bagus, suplemen yang bagus. Ketika dia melihat darah unikon, mata besar Huo Linger penuh dengan antusiasme, dan dia langsung bergegas kenyala api unikon, menunggangi kepalanya yang besar, menggigit lukanya, dan menghisap esensinya dengan gila darah. Ho ho ho. Unikon api itu ketakutan, marah dan takut, dan meraung dengan liar, mencoba membuang Huo Linger dari dirinya sendiri, tetapi Huo Linger seperti plester kulit anjing, menempel di kepalanya dengan kuat dan tidak jatuh. Esensi dan darah unikon api semuanya adalah esensi api. Anda harus tahu bahwa sebagai binatang dewa kontrak Yin Changsheng, Yin Changsheng menghabiskan hampir semua tabungannya untuk itu. 100 api surgawi teratas di peringkat api surgawi semuanya telah diberi makan, dan saya tidak tahu berapa banyak, dan semua jenis harta karun jenis api, semua jenis tambang ilahi, bahan ilahi, dan harta yang membantu budidaya, saya tidak, bahkan tidak tahu bagaimana untuk menghancurkan mereka. Berapa banyak? Karena itu, kekuatan tempur unikon api yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan esensi dalam tubuhnya bahkan lebih kental ke tingkat sesat. Huo Linger menggigit kepala unikon yang menyala, esensi dan darah mengalir ke perutnya. Huo Linger merasa nyaman, berkibar seperti peri, energi tak berujung mengalir ke tubuhnya, dia merasa tubuhnya dengan cepat semakin kuat, semacam itu rasanya seru dan gila. Bunuh dia dengan perisai tubuh emas gelombang. Melihat unikon api menderita kerugian besar, dia hanya tahu bagaimana mengaum dan berteriak. Yin Changsheng mengingatkannya dengan keras saat dia mencoba yang terbaik untuk menangkap pohon kembang sepatu kuno. Namun, unikon api saat ini benar-benar ketakutan, menggelengkan kepalanya dengan panik, dan sudah lama lupa cara mengaktifkan pelindung tubuh cahaya kemasan. Esensi darahnya diserap habis-habisan oleh Huo Linger, dan napasnya melemah dengan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar dentuman keras, dan pohon fusang kuno tidak tahan dengan tarikan keduanya, dan putus dengan dentuman. Longchen mendapatkan bagian atas, dan Yin Changsheng mendapatkan bagian bawah. Wajah Yin Changsheng suram, ini sama sekali bukan yang dia inginkan, hanya akar pohon kembang sepatu kuno yang tersisa, tidak diketahui apakah bisa ditopang atau tidak. Untuk membuatnya pulih. Longchen, kamu pasti akan mati hari ini. Yin Changsheng meraung ke langit. Pada saat itu, aura putih susu di sekelilingnya meletus seperti lautan. Dia sangat marah dan menggunakan semua kekuatan iman dalam sekejap. Bab 3838, Pertempuran Paling Kacau Yin Changsheng marah. Dia tidak pernah begitu marah dalam hidupnya. Dalam hidupnya, angin selalu menjadi angin dan hujan. Tidak ada yang berani bertarung dengannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa terus hidup untuk orang yang ingin dia bunuh. Tapi dia menderita kekalahan di tangan Longchen dua kali berturut-turut. Pohon kembang sepatu kuno yang dia bertekad untuk menang dirobek seperti ini, dan dia menjadi gila. Di bawah amarahnya, dia menyalakan semua kekuatan iman. Pada saat itu, sepasang sayap putih susu muncul di belakangnya. Krone suci di sayap bersinar, dan kekuatan dahsyat membuat dunia bergetar. Om. Tiba-tiba, api unikon yang mengaum terus-menerus berpendar di sekujur tubuh, bulu di tubuh menghilang dalam sekejap, dan tubuh ditutupi sisik putih susu. Yin Changsheng menggunakan kekuatan simbiosis, dan unikon api adalah hewan kontraknya. Jiwa mereka terhubung dan kekuatan mereka terhubung. Yin Changsheng menggunakan kekuatannya sendiri, dan unikon api menyingkirkan roh api. Mengaum. Unikon yang menyala dipanggil kembali ke sisi Yin Changsheng. Itu memiliki wajah yang ganas, memamerkan taringnya, dan meraung ke arah Huo Linger, dengan niat membunuh yang kejam di matanya. Sementara Huo Linger berdiri di belakang Longchen, dia menjulurkan lidahnya dan menggulung noda darah dari sudut mulutnya ke dalam mulutnya. Wajahnya penuh kegembiraan, seperti anak kecil yang makan madu dan mengenang. Tengah. Yin Changsheng memeriksa unikon api, dan amarahnya melonjak lagi. Huo Linger cukup kejam. Hanya dalam satu nafas, dia melahap 20 persen darah unikon api, dan butuh waktu setengah tahun. Waktu, esensi darah ini tidak dapat diisi ulang. Jika ditunda lebih lama lagi, darah unikon api kemungkinan besar akan dikuras oleh Huo Linger. Mati. Yin Changsheng meraung, tombak di tangannya seperti listrik, dan dia langsung menuju Longchen dan menusuk kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya. Penindasan. Tubuh pertarungan tujuh bintang, aktif. Jantung Longchen terbanting, peta bintang muncul di belakangnya, tujuh bintang berkedip, ki ungu tak berujung bergema di langit dan bumi, dan riak ungu di udara melonjak, seperti gelombang laut, membasuh dunia. Saat badan pertempuran bintang tujuh dihidupkan, dunia merengek, dan alam semesta berguncang. Pada saat itu, 108 ribu bintang di tubuh Longchen menyala dengan cepat, seperti matahari, meledak dengan kecemerlangan tak terbatas. Kekuatan tak berujung, seperti 10 ribu kuda bergegas ke tubuh Longchen, pisau Minghong di tangan Longchen, meraung keras, dengan kekuatan tak berujung mengalir ke pisau Minghong, pisau Minghong tampak kering dasar sungai dipelihara oleh air banjir dan memancarkan vitalitas tak terbatas. Ledakan. Longchen menebas dengan pisau, pisau Minghong bertabrakan dengan tombak panjang yin Changsheng, ledakan itu mengguncang langit, dan tanah di bawah mereka berdua hancur. Keduanya tidak menahan pukulan ini. Kekuatan dahsyat memuntahkan ke segala arah, pasir dan bebatuan beterbangan, menutupi langit. Yin Changsheng, idiot, apakah kamu memaksaku untuk membunuhmu? Suara marah Jiuyu raksasa yang menyerang Ji Wu Ming dari kejauhan datang, Jiuyu raksasa menyerahkan Ji Wu Ming dan langsung lari ke sini dan bunuh. Pergilah, kau wanita gila, kau idiot. Jika Anda tidak keluar, Anda akan dibunuh bersama. Yin Changsheng berbeda dengan Ji Wu Ming, dia tidak pernah menjadi master yang sabar, melihat Jiuyu raksasa saat ini menambah kekacauan, niat membunuh meledak tiba-tiba. Meskipun dia tidak mengenal Jiuyu raksasa, wanita gila ini sangat bodoh untuk melawannya saat ini, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bodoh? Di antara empat aula utama, Martial God Hall menempati urutan pertama, Holy Peel Hall menempati urutan kedua, dan Blood Killing Hall menempati urutan ketiga, sedangkan Jiuyu Hall saya hanya dapat menempati peringkat terakhir. Saya sudah lama tidak yakin dengan peringkat ini. Blood Killing Hall adalah sekelompok bajingan yang telah ditutup tanpa perlawanan. Terakhir kali saya menantang Anda, Anda juga menghindar. Saya mengatakan bahwa hidup Long Chen adalah milik saya, tetapi Anda semua menganggap kata-kata saya sebagai kentut. Dalam hal ini, hari ini, semua orang akan bertarung sampai mati dan membiarkan peringkat keempat aula diatur ulang. Wajah Jiuyu raksasa tegas, simbol di matanya mengalir, nadanya semakin dingin dan mendominasi. Ada semacam semangat dari mereka yang menaati saya dan mereka yang memberontak terhadap saya. Saya tidak tahu apakah membunuh Long Chen dengan tangannya sendiri terlalu penting baginya, atau karena tanda asura didahinya, dia menjadi semakin sombong dan tidak membiarkan orang ragu. Dasar idiot, peringkat dari empat aula utama didasarkan pada latar belakang masing-masing aula, bukan berdasarkan kekuatan tempur para murid. Jika Anda bahkan tidak mengerti ini, Anda idiot. Jangan katakan bahwa kamu hanyalah darah campuran dengan jejak darah asura. Bahkan jika kamu adalah klan asura sejati, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku. Tidak peduli seberapa sombongnya Anda, tempat pemakaman hari ini adalah tempat pemakaman Anda. Yin Changsheng mendengus dingin, mengabaikan Jiuyu raksasa sama sekali, dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh. Pada saat yang sama ketika dia mulai, unikon api di sekelilingnya juga bergerak, membunuh Longchen dari sudut lain. Arah serangannya persis di sudut mati Longchen. Longchen mendengus dingin, tidak perlu berkomunikasi dengan Huolinger, Huolinger telah melambaikan pedang api asli dan membunuh unikon api. Saat Longchen membunuh Yin Changsheng, Jiuyu raksasa juga bergegas, dan pemandangan itu menjadi kacau dalam sekejap. Musuh Longchen adalah Jiuyu raksasa dan Yin Changsheng, musuh Yin Changsheng adalah Longchen dan Jiuyu raksasa, dan target serangan Jiuyu raksasa adalah Longchen dan Yin Changsheng. Boom-boom-boom. Mereka bertiga menembak pada saat bersamaan. Dalam kekacauan, angin yang bergolak melonjak, dan energi pedang melonjak ke langit, membunuh langit dengan gelap. Dalam pertempuran ketiganya, Huolinger dan Huo Kilin juga bercampur. Dalam pertempuran yang kacau balau, mereka bertiga tidak berani menyerang salah satu dari mereka dengan sekuat tenaga, karena takut diserang oleh orang ketiga. Sejak Longchen memulai jalan kultivasi, dia telah berjuang atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Yin Changsheng dan Jiuyu raksasa, bahkan jika mereka sekuat Longchen, mereka tidak berani ceroboh atau melepaskan pertarungan. Mereka hanya bisa bertarung secara konservatif dan mencari kelemahan lawan. Yin Changsheng dan Jiuyu raksasa sama-sama arogansi terkuat saat itu, dengan dukungan seluruh kekuatan di belakang mereka, kekuatan mereka menakutkan, dan ada kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menderita kerugian besar. Bahkan Longchen harus berhati-hati. Titik. Dan Yin Changsheng dan Jiuyu raksasa sama dengan Longchen. Mereka juga berurusan dengan dua orang saja. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka semua bertarung dengan cara yang paling aman. Di antara ketiganya, jika salah satu dari mereka mengungkapkan kekurangan, kemungkinan besar mereka berdua akan memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Tapi mereka bertiga adalah jenius sejati, dan mereka semua adalah orang kuat yang terbunuh dalam pertempuran maut. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti mereka hanya bisa mengungkapkan kekurangan ketika mereka berjuang untuk kekuasaan mutlak. Sekarang, tidak satu pun dari mereka bertiga yang berani meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka tiba-tiba muncul dalam keadaan buntu. Dalam keadaan yang begitu membosankan, mereka bertiga bertemu untuk pertama kalinya gelombang Hei, kalian dua pria dan satu wanita, apa yang kalian lakukan? Kain wall, apakah anda ingin saya ikut bersenang-senang juga? Saat ini, suara Mo Nian terdengar. Di mana Ji Wuming, wajah Longchen sedikit berubah. Orang ini bersembunyi, tapi aku tidak tahu harus menyembunyikannya di mana. Mo Nian menanggapi. Dia berdiri di samping Yue Xiao Qian dan bertarung dengan sengit melawan iblis dan pembangkit tenaga listrik di Aula Pil Suci, hanya untuk mencegah Ji Wuming menyerang bulan. Xiao Qian. Tapi sudah lama, Ji Wuming diam-diam-diam, sedikit aneh. Tidak, orang ini jatuh. Longchen tiba-tiba menemukan bahwa setelah pohon kembang sepatu kuno tumbang, sebuah lorong muncul di bawah dan langsung menuju ke tanah. Sial, orang ini sangat jahat. Longchen tiba-tiba gemetar di belakang sayap guntur, dan orang itu bergegas menuju lorong seperti sambaran petir. Tepat setelah memasuki lorong, aura kacau yang luas mengalir ke arah wajah. Bab 3839, Tripot Perunggu Kuno Ketika Longchen bergegas ke tanah, Ji Wuyu Raksasa dan Yin Changsheng mengikuti dari dekat. Setelah pohon fusang kuno tumbang, sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Lubang besar itu tak berdasar, membentuk saluran. Di dalam saluran, aura yang tidak bisa dijelaskan memuntahkan, yang sangat aneh. Ketika Longchen bergegas ke lorong itu, dia segera menemukan bahwa ada dunia di bawah lorong itu. Ketika Longchen bergegas ke ujung lorong, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah danau emas, seolah diisi dengan cairan emas. Di tengah danau emas, Longchen melihat Kuali Perunggu Kuno tergantung di danau. Kuali Perunggu memiliki bentuk kuno dan menggambarkan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, burung, dan binatang buas. Kuali Perunggu ini tidak biasa pada pandangan pertama, tetapi aneh bahwa tidak ada paksaan padanya, dan bahkan rune di atasnya sangat redup, dan bahkan membuat orang merasa berkarat. Itu melayang dengan tenang di atas danau emas, tetapi cakrawala transparan memotong seluruh danau. Tripot Perunggu setengah di sisi kaki langit ini dan setengah lagi di sisi kaki langit yang lain. Begitu Longchen masuk, dia melihat sosok licik, merabah-rabah Kuali Perunggu Kuno. Berhenti, harta itu milikku. Longchen berhenti minum dan bergegas menuju Kuali Perunggu Kuno. Longchen telah menemukan harta yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Dia bisa melihat Kuali Kuno Perunggu dalam sekejap. Keberadaan yang berharga. Kamu harus mendapatkan tripod itu. Pada saat ini, dalam benak Longchen, suara pembangkit tenaga listrik klan naga terdengar. Itu selalu tenang dan tenang seperti air, tetapi suaranya bergetar dan tampak sangat bersemangat. Longchen tercengang, dan harta yang bisa membuat pembangkit tenaga naga begitu bersemangat jelas merupakan keberadaan yang luar biasa. Om Longchen menebas Ji Wuming dengan pisau, Ji Wuming tidak melawan, dan tubuhnya terbang menjauh, dan dia memberikan Kuali Kuno ini kepada Longchen. Pada saat dia menghindar, Longchen menemukan bahwa Ji Wuming sedang memegang selembar kertas di tangannya, dengan pola yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya, yang merupakan pola rune pada tripod Kuno. Gosokan! Saya tidak menyangka Ji Wuming akan datang begitu lama, tapi dia hanya mencetak rune dan tidak mengumpulkan Kuali Kuno. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba mengerti bahwa Kuali Perunggu Kuno ini mungkin tidak mudah untuk dikumpulkan. Ketika Longchen datang ke Kuali Perunggu, dia melihat ke Kuali Perunggu dengan ketinggian hanya tiga kaki, dan menamparkan Kuali Perunggu dengan telapak tangannya. Akibatnya, Kuali Perunggu itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, telapak tangan Longchen terkejut dan mati rasa, dan Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat ini, di bawah restu dari badan petarung bintang tujuh, kekuatan telapak tangan ini bisa luar biasa, tetapi tidak bisa mengguncang Kuali Perunggu, dan bahkan suaranya tidak terekam. Berapa berat Kuali ini? Om! Pada saat ini, tombak yang menyala membelah langit dan menusuk bagian belakang jantung Longchen. Tembakan itu sangat kejam. Itu adalah serangan Yin Changsheng. Longchen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, memegang Kuali Perunggu di tangannya, sengaja melambat sedikit sebelum mendorong Kuali Perunggu, menghindari tombak Yin Changsheng dengan selisih kecil, dan tombak itu menekan tulang rusuk Longchen dengan keras. Tripot! Longchen tidak lari. Saat ini, dia tidak berniat membunuh siapapun. Tujuannya sekarang adalah merebut Kuali Perunggu ini. Dia ingin menunggu tembakan kuat Yin Changsheng mengguncang Kuali Perunggu. Sejenak, lihat apakah Anda dapat mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Tripot Perunggu. Bang! Tombak Yin Changsheng ditusuk di Kuali Perunggu, dan mengeluarkan suara yang tajam. Tombak tak tertandingi hancur berkeping-keping di mata Longchen yang ketakutan. Di depan Kuali Perunggu, tombak api itu seperti batu giyok. Rentan! Uff! Yin Changsheng memuntahkan setegup darah. Tombak ini adalah tombak hidupnya. Itu dikatakan tidak bisa dihancurkan. Dia telah memelihara jiwanya selama bertahun-tahun, tetapi hancur seperti ini. Jiwanya rusak parah dalam sekejap. Tombaknya hancur, tetapi Tripot Perunggu tetap tidak bergerak, seolah-olah tidak ada kekuatan antara langit dan bumi untuk mengguncangnya. Yin Changsheng menyemprotkan tiga suap darah berturut-turut, dan seluruh tubuhnya merosot. Jelas, dia menabrak Tripot Perunggu dengan satu tembakan, tidak hanya senjatanya yang hancur, tetapi juga tubuhnya terluka, dan sepertinya tidak ringan. Tripot kuno ini tersangkut di kaki langit. Jika cakrawala tidak rusak, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Menyerangnya sama saja dengan menyerang kaki langit, dan menyerang kaki langit sama saja dengan menyerang seluruh tempat pemakaman. Yin Changsheng, kamu benar-benar memiliki takdir yang besar. Pada saat paling kritis, Anda tahu cara meninggalkan senjata ajaib dan melindungi diri Anda dengan kekuatan keyakinan. Jika tidak, Anda akan menjadi mayat sekarang. Melihat Yin Changsheng yang kaget dan marah, Ji Wuming berkata dengan enteng. Jelas, dia yang pertama masuk, dan dia sudah mengetahui detail dari kuali kuno ini. Oleh karena itu, Longchen bergegas menghampirinya, dan dia tidak bertarung dengan Longchen, karena dia tahu tidak ada yang bisa menyingkirkannya. Tripot kuno ini. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa serangan Longchen dikirim dan diterima dari hatinya, dan dia menebasnya. Setelah dia menghindar, Longchen mengambil kembali pisaunya dan tidak memotongnya pada tripod kuno perunggu. Dan Longchen pergi untuk menguji kuali kuno perunggu, tetapi tidak menggunakan senjata, tetapi menyerang dengan kekuatan daging, dan tidak terluka. Yin Changsheng sedikit kurang beruntung. Dengan cara yang sama, Ji Wuming gagal, tetapi Longchen berhasil. Yin Changsheng hampir dibunuh oleh Longchen. Hanya saja Yin Changsheng hanya mengatakannya saat ini. Tidak ada bedanya dengan bersumpah. Yin Changsheng tidak akan menghargainya, tetapi berpikir bahwa dia sengaja mengejeknya. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia berguncang hebat, dan danau emas mulai menggelembung terus-menerus, seolah-olah panci sedang mendidih. Pada saat yang sama, tanah di atas kepala mereka mulai retak, dan seluruh dunia seakan runtuh. Longchen, seseorang datang dari seberang, siapa yang datang? Tiba-tiba suara monian datang dari atas. Ledakan. Dengan dentuman keras, lokasi yang sama di seberang kaki langit juga hancur. Menurut jaraknya, disitulah lunar tri berada. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa pada saat dia dan Yin Changsheng menarik pohon fusang kuno dari tanah, pohon Yin Bulan yang berlawanan berubah secara aneh. Jika Anda melihat ke bawah ke seluruh angkasa dari langit gelombang, dunia seperti peta Taiji yang sangat besar, dan kayu Yin dan matahari adalah mata dari dua ikan Yin dan yang dipeta. Ketika satu mata dibutakan, seluruh diagram Taiji mulai menjadi tidak seimbang, dan mata ikan Yin dan yang lainnya, pohon Yin, mulai layu dan retak. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia di seberang Cakrawala. Setelah mereka masuk, mereka langsung mencabut pohon kegelapan bulan. Ketika monian dan yang lainnya melihat sosok yang berlawanan, mereka tidak dapat mempercayainya. Matanya buru-buru mengingatkan Longchen dengan keras. Ruang di seberang Cakrawala bergetar, dan sesosok tubuh turun dari langit. Ketika Longchen melihat sosok itu, matanya langsung berubah menjadi merah darah. Dan orang yang turun dari seberang juga melihat sekilas Longchen. Ketika dia melihat Longchen, dia tiba-tiba tersenyum. Longchen, hahaha, aku, Long Aotian, akhirnya menemukanmu. Katakan padaku, bagaimana aku bisa berterima kasih. Bab 3840, Naga Tertinggi Tiga Tiang Aotian Mengenakan jubah ungu yang cantik, mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, dan sabuk ungu emas diikatkan di pinggangnya, dengan ekspresi arogan di wajahnya, Long Aotian masih sama dengan Long Aotian di masa lalu, dan miliknya. Kesombongan tidak berkurang di masa lalu, persis seperti namanya. Saat ini, dia berbeda dengan zaman benua Tianwu. Jubah, mahkota emas, ikat pinggang, dan bahkan sepatu semuanya dibordir dengan pola naga emas. Pola naga itu memiliki fluktuasi kekuatan suci yang tak ada habisnya. Energi naga tak berujung terjalin, memicu kebangsawanannya. Long Chen sangat senang dan marah saat melihat Long Aotian. Ketika dia meninggalkan Long Aotian, dia mencari petunjuk tentang orang tuanya. Namun kini, hanya ada petunjuk dari sang ibu, namun tidak ada kabar dari sang ayah. Hidup dan mati keduanya tidak pasti. Semua ini disebabkan oleh Long Aotian dan keluarganya. Meskipun orang tua Long Aotian sudah meninggal, tetapi Long Aotian, penerima yang mengambil darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya, masih hidup, dan niat membunuh di hati Long Chen tidak akan pernah padam. Sekarang saya melihat Long Aotian lagi, niat membunuh Long Chen meningkat. Semua yang dia miliki sekarang disebabkan oleh Long Aotian. Begitu Long Aotian muncul, Yin Changsheng dan yang lainnya juga terkejut. Long Aotian memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Rasa sok dari auranya. Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, Ji Wuming dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka semua adalah master kelas satu, dan mereka sangat peka terhadap master. Tekanan luar biasa yang mereka bawa, mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Ledakan Long Aotian tidak sendirian, dia baru saja turun, diikuti oleh ratusan pria kuat yang juga mengenakan jubah ungu dan bersulam pola naga. Hanya saja pola naga yang dibordir pada pembangkit tenaga listrik ini bukanlah pola naga emas, melainkan pola perak. Mereka berdiri di belakang Long Aotian, dan mereka tampaknya adalah bawahan Long Aotian, tetapi mata mereka setajam pisau, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Long Chen dan Long Aotian saling berhadapan, mata mereka seperti pisau tajam di udara, sepasang musuh bebuyutan ini benar-benar bertemu di sini. Long Chen, sepertinya kamu masih sama, kamu tidak diterima kemanapun kamu pergi, dan kamu telah naik ke alam abadi. Kamu masih tidak berguna, dan kamu telah dikejar dan dibunuh. Long Aotian berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya melirik yin chang sheng, jiu yu raksasa, dan jiu ming, seringai muncul di sudut mulutnya. Long Aotian bahkan lebih sombong daripada saat itu, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada siapapun. Ekspresi Long Aotian langsung membuat marah yin chang sheng dan yang lainnya. Apakah kamu, Anda berani berbicara dengan gila-gilaan? Jiu yu raksasa berteriak dengan marah. Hanya saja Long Aotian tidak memperhatikan jiu yu raksasa, seolah-olah dia tidak melihatnya, tetapi menatap Long Chen dan berkata, Long Chen, aku benar-benar ingin berterima kasih, kamu tidak membunuhku ketika kamu berada di benua Tianwu, meskipun aku tahu kamu tidak sengaja membunuhku dan ingin aku menderita dan mati perlahan. Tapi aku tetap ingin berterima kasih, karena kamu tidak membunuhku, aku bisa terbang ke dunia abadi. Setelah saya berada di dunia abadi, saya diperiksa, dan kemudian saya menyadari betapa berharganya tiga hal ini dari Anda. Karena itu, saya mendapat perhatian dari keluarga panjang, dan bahkan membuat khawatir beberapa leluhur dari tingkat fosil hidup. Mereka tidak hanya mengusir racun yang Anda berikan pada saya, tetapi juga menghabiskan banyak sumber daya dan upaya, bahkan dengan mengorbankan esensi kehidupan berharga, memurnikan akar spiritual, tulang, dan darah saya untuk saya. Entahlah, pernahkah Anda mendengar bahwa di dunia ini, ada sejenis super jenius yang disebut makhluk tertinggi dari tiga ekstrim. Dan saya seperti itu. Long Aotian memandang Long Chen di seberang cakrawala, dengan ekspresi mencibir di sudut mulutnya, dan rasa pamer yang tak ada habisnya. Supreme Tiga Tiang Ketika mereka mendengar nama ini, Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan Ji Wuming semuanya melompat dengan liar. Tiga kutub tertinggi mengacu pada keberadaan darah tertinggi, tulang tertinggi, dan akar spiritual tertinggi pada saat yang bersamaan. Tulang tertinggi dan darah tertinggi pada dasarnya lahir, dan akar spiritual seseorang mendominasi bakat seseorang, dan perlu terus dipahami dalam latihan, sehingga akar spiritual dapat dibaptis dan dimurnikan. Dan akar spiritual adalah yang paling sulit untuk ditumbuhkan, karena ketika orang dilahirkan, akar spiritual telah tertanam, dan hanya sedikit orang yang dapat berubah melalui latihan. Tetapi meskipun dapat diubah, itu hanyalah perubahan kecil, karena mengubah akar spiritual benar-benar bertentangan dengan langit. Mengubah akar spiritual bukanlah untuk membuat akar spiritual menjadi lebih kuat, atau membuat bakat seseorang menjadi lebih baik, tetapi untuk mengembalikan akar spiritual ke keadaan halus, yaitu keadaan sempurna saat seseorang dilahirkan. Ini adalah semacam latihan yang kembali ke dasar. Ini sangat sulit. Misalnya, seorang kultifator telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, melihat semua jenis perasaan manusia, dunia ini dingin, dan setelah intrik dan intrik yang tak terhitung jumlahnya, ia kembali ke kekanakan-kanakan yang murni. Ini hampir tidak mungkin. Setelah selembar kertas putih diolesi dan diremas, tidak mungkin mengembalikannya ke keadaan putih aslinya. Namun, dunia ini sangat besar dan monster lahir dalam jumlah besar, dan memang ada orang yang melawan langit dan dapat memurnikan akar spiritual mereka ke keadaan semula, tetapi jumlah orang seperti ini terlalu sedikit. Bahkan jika ada orang seperti itu, mereka pada dasarnya adalah orang luar yang acuh-ta'acuh terhadap dunia dan bebas dari kebencian, dan Long Aotian di depannya sombong dan mendominasi. Sekilas, dia adalah master yang kejam, Yin Chang Sheng dan lainnya. Saya tidak percaya bahwa meskipun saya membunuhnya, dia dapat memurnikan akar spiritual ke keadaan aslinya. Bipolar Supreme sudah menjadi Supreme dari Supremes. Hanya satu atau dua dari puluhan ribu pembangkit tenaga tingkat tertinggi yang mungkin muncul, dan dua yang beruntung ini harus mendapatkan cukup keoski untuk mencapai dualitas. Sangat terintegrasi, jika Anda memiliki latar belakang yang buruk, Anda memiliki bakat, dan Anda tidak memiliki peluang. Jangan menyombongkan diri, bahkan jika kamu memiliki potensi dari tiga kutub, kamu tidak dapat mencapai perpaduan tiga kutub di alam raja abadi. Tiga Supremes hanya dapat dicampur di ranah para dewa gelombang bahkan jika Anda memiliki potensi tiga tertinggi, jika Anda tidak berada di ranah itu, Anda hanya dapat memadukan darah dan tulang paling banyak, kecuali Jilyu Raksasa mencibir rot. Kecuali itu, akar roh bawaan, Long Aotian memiliki lengkungan mengejek di sudut mulutnya, matanya penuh dengan penghinaan. Anda Jilyu Raksasa dan yang lainnya terkejut, ekspresi Long Aotian, mungkinkah? Ini tidak mungkin. Long Aotian mengagumi ekspresi kaget Jilyu Raksasa dan yang lainnya, hehe tersenyum dan berkata, Long Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda memiliki asal-usul yang begitu hebat. Saya sekarang yang terkuat dari generasi muda keluarga panjang, penerus keluarga Taiko Long, dan sekarang saya dalam ayunan penuh, jadi saya ingin berterima kasih, katakanlah, bagaimana Anda ingin mati, saya membiarkan Anda memilih hukum kematian sebagai upahmu. Petik 2 Setelah Long Aotian selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke depan kaki langit. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia menamparkan telapak tangannya di kaki langit. Terima kasih telah menonton!